. Oktasari Sabil, merupakan aktivis perempuan kelahiran Sumatera Selatan yang dikenal dengan sosok yang berani, tegas, cerdas dan religius. Mulai aktif di gerakan kepanduan saat masih menjadi santri di Garut, dan kemudian saat menjadi mahasiswa di Universitas Islam Bandung pada tahun 1995, mengikuti kaderisasi himpunan mahasiswa Islam dan menjadi ketua Kohati atau Korps HMI Wati Cabang Bandung tahun 1998. Kemudian pada tahun 1999, Oktasari Sabil melanjutkan kepemimpinannya sebagai ketua Kohati Provinsi Jawa Barat. Sejak saat itu, dia mulai aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dengan ikut mendirikan Gerakan Muda Nurani Rakyat atau Gemura, menjadi ketua DPP KNPI. Hingga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pengajian dengan mendirikan Yayasan Asapil. Proses panjang yang dia lewati saat berkecimpung di dunia organisasi, mengantarkannya menjadi staf khusus Wakil Gubernur DKI Jakarta, tenaga ahli fraksi Gerindra di Komisi 1 DPR RI, selain terus menjadi entrepreneur untuk membiayai gerakan sosial keumatan yang telah dibangunnya selama ini. Saat ini dengan dukungan kader-kader Kahmi dari lintas generasi, memberikannya amanah untuk ikut maju menjadi calon presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI di periode tahun 2022 sampai tahun 2027 dengan slogan, kemandirian ekonomi untuk mengangkat martabat umat. Baginya, tidak ada jalan mundur dalam munas ini selain terus maju dan menang untuk memperjuangkan cita-cita kemaslahatan umat. Saat ini Oktasari Sabil adalah kandidat PhD dari Management and Science University Malaysia, setelah terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Bandung dan S2 Universitas Syahid Jakarta. Berikan dukunganmu kepada Oktasari Sabil untuk Kahmi.